Di video sebelumnya kita sudah menguji nilai pH, TDS, warna, dan tingkat kekeruhan 4 jenis daun ketapang yang berbeda. Dimana uji sederhana itu dilakukan dengan menggunakan lebar daun yang sama. Anda dapat menyimaknya di video yang ini. Namun di video kali ini kita akan menguji kemampuan atau efektivitas aneka daun itu dalam menurunkan pH air. Jadi kami akan membuat larutan dengan air ini hingga mencapai nilai TDS yang sama. Setelahnya, kami akan mengukur tingkat penurunan pH yang terjadi. Kami juga akan membandingkan efektivitas 4 jenis ketapang ini dengan ekstrak ketapang yang kami peroleh di toko online. Namun sebelum masuk ke video pengujian, ada 3 poin penting yang terlebih dahulu harus Anda pahami. Yang pertama adalah TDS. TDS adalah singkatan dari Total Disolved Solid atau Total Padatan Terlarut. Yaitu terlanjutnya zat padat, baik berupa ion, berupa senyawa, ataupun koloid di dalam air. TDS biasanya disebabkan oleh bahan anorganik yang berupa ion-ion yang biasa ditemukan di perairan. Bila Total Zat Padat Terlarut bertambah, maka kesadahan atau hardness pada perairan juga akan naik. Total Dissolved Solids atau TDS Meter digunakan untuk mengukur berat total semua padatan terlarut dalam sejumlah volume air, yang dinyatakan dalam miligram per liter atau part per milien disingkat PPM. Dilansir dari Serious Livis, sebuah forum yang memuat spesifikasi ikan, Canamarulioides disebut sebagai spesies yang dapat hidup baik pada kisaran air 36 hingga 268 PPM, meski di alam sendiri, air gambut dapat mencapai kesadahan hingga di atas 500 PPM. Yang kedua adalah pH. pH adalah kepanjangan dari potensial hidrogen atau power of hidrogen. Tingkat pH dijadikan ukuran tingkat keasaman atau kebasaan air. pH tinggi disebut sebagai basah, sementara pH yang rendah disebut asam. Air dengan pH yang sangat rendah atau tinggi dapat menjadi tanda pencemaran kimia atau logam berat. Yang ketiga berupa Disclaimer. Apapun hasil uji coba dan kesimpulan yang kami buat, ini hanya pendapat pribadi. Kami bukan penguji profesional. Hasil pengujian ini sama sekali tidak bisa dijadikan rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan berikut video uji sederhana yang kami lakukan. Simak hingga selesai. Terima kasih telah menonton! And years later. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di ronde pertama, kita akan mereview warna ketapang merah dalam 48 jam pertama sejak direndam menghasilkan warna merah dengan TDS paling tinggi dibanding jenis ketapang lainnya. Namun dalam TDS 70, seperti itulah penampakan dari daun ketapang merah. Yang sangat menarik adalah ketapang kuning. Daun ketapang ini memang memiliki TDS paling rendah dalam 48 jam pertama sejak direndam. Yaitu di kisaran 70 hingga 80 ppm. Jadi ketika disimulasi menjadi 70 ppm tak banyak perubahan warna yang terjadi. Sementara untuk ketapang tua, dalam sisi warna terlihat serupa dengan ketapang merah. Untuk ketapang coklat terlihat warna lebih pekat dibanding ketapang merah dan tua. Sementara ketapang online terlihat paling bening dibanding ketapang lain. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!